Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya Kami ingin menjelaskan hasil rapat koordinasi yang dilakukan antara Komite PCPEN Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional bersama 8 Gubernur dan daerah Tadi dihadiri juga oleh Gubernur DKI Pak Anies Baswedan dan juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Jadi disepakati bahwa kita menyeimbangkan antara kegiatan yang terkait dengan pencegahan penyebaran COVID dan juga tentu mempertimbangkan terkait dengan pemulihan perekonomian dan menyadari bahwa dalam penanganan COVID ini Indonesia secara keseluruhan itu yang sembuh adalah 71,5% dan yang case fatality rate itu sebesar 4,1% dan kalau kita lihat khusus misalnya DKI itu kesembuhannya sekitar 75,2% Kemudian juga kita melihat bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 dan ekonomi kita bergerak dalam satu bahasa dan satu tindakan dan rapat koordinasi yang tadi dilakukan adalah untuk menyeimbangkan dan juga mengkoordinasi hal-hal yang menjadi masukan-masukan ataupun konsen-konsen yang ada Kemudian terkait dengan ketersediaan obat-obatan baik untuk rumah sakit maupun untuk pasien isolasi mandiri Nah pemerintah sudah memproduksi obat antivirus seperti tamiflu atau oseltamivir itu minggu depan gue bertambah hampir 480 ribu Kemudian juga yang terkait dengan Fafi Pirafir ini kebetulan patentnya sudah lepas sehingga juga akan diproduksi oleh kimia farma Kemudian kegiatan-kegiatan produktif tentunya dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan pemerintah terus mendorong bahwa sektor-sektor produktif tetap berjalan dan menjaga protokol COVID-19 dan pemerintah mendorong yang namanya kampanye untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan ataupun ini yang sangat relevan terkait dengan kegiatan pilkada ke depan Nah kemudian juga untuk pekerja di kantor pemerintah tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Menpan-RB sehingga pemerintah mengatur antara work from home dan work from office dan tentunya kalau untuk pekerja perkantoran tetap disiapkan fleksibel working jadi ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor nanti tentu presentasinya akan ditentukan dan pemerintah juga akan mengelar operasi justisi yaitu operasi yang akan mengetatkan kedisiplinan masyarakat Tadi dilaporkan di Gubernur Jawa Barat bahwa dengan adanya kebijakan yang diambil di Jawa Barat yaitu pembatasan secara mikro jadi yang kepada daerah-daerah kecamatan, RT, RW dan yang lain maka tentu kita mengapresiasi di daerah Jabar, Jateng, Jatim di mana sektor produktif termasuk PMI Manufaktur itu sudah masuk ke level di atas 50,8 dan tentunya kita mengharapkan bahwa seluruh kegiatan-kegiatan ini bisa untuk menekan penyebaran COVID-19 dan juga pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas pemerintah sudah mempunyai dana yang cukup dan pemerintah akan terus menambah kapasitas BED sesuai dengan kebutuhan dan meyakinkan bahwa seluruh daerah termasuk DKI Jakarta kapasitas pelayanan kesehatan akan terus dimaksimalkan oleh pemerintah Demikian yang ingin kami sampaikan Wassalamualaikum Wr Wb